video ini dibuat di sebuah lobby apartemen jadi mohon maaf jika sekarang kita tidak seteras di kamar dan maaf kami memakai masar jika tidak kami akan usir dari apartemen terimakasih sama penonton bro kita mau ngapain sih sekarang kita mau bahas itu pendulum scale pendulum scale kartu yugioh bukan pendulum scale praktikum itu oh praktikum jadi pendulum scale ada yang apa? oh itu beauty shot dulu musik 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 jadi pendulum scale adalah jadi pendulum scale itu timbangan mekanik artinya timbangan ini gak perlu listrik tapi walaupun gak pakai listrik bisa bekerja secara otomatis terus apa bedanya timbangan sama timbangan lainnya? timbangan ini tuh bisa dipakai di tempat yang gravitasnya berbeda-beda soalnya soalnya beban yang ditimbang disimbangkan sama beban yang lain terus 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 kita lumusnya lumusnya masa kali gravitasi yang kedua itu karena disini tidak ada gaya-gaya yang bekerja lagi selain gaya berat sehingga gaya berat bisa disamadengankan dengan F lalu yang ketiga yang ketiga kita memakai rumus keseimbangan torsi jadi sigma torsi sama dengan 0 sehingga torsi 1 sama dengan torsi 2 rumus torsi itu sama dengan gaya berat dikali lengan benda itu sendiri jadi gaya berat 2 dikali R2 sama dengan gaya berat 1 dikali R1 yang sehingga dapat diturunkan kembali menjadi masa kedua yaitu masa ini dikali gravitasi dikali lengan 2 yaitu lengan yang mendatar kesini ke pusat dan dikali pos alpha sama dengan masa pertama yaitu masa penyeimbang point dikali gravitasi dikali lengan yang menurun dari pusat dikali sin alpha sehingga jika kita pindah ruas dan kita turunkan akan kita dapat tan alpha sama dengan masa 2 dikali lengan 2 per masa 1 dikali lengan 1 karena gravitasi sudah kita corek dan pada percobaan ini lengan yang kita pakai itu ukurannya kita samakan sehingga L2 dapat dicoret dengan L1 yang menyisakan tan alpha sama dengan masa 2 dibagi masa 1 jadi timbangan ini dari bawah sini kurang lebih 40 cm lalu lengan 1 dan lengan 2 ke pusat itu jaraknya 13,5 cm di bawah sini dikasih tempat untuk menyimpan beban pengimbang ini bisa dibuat dari kaleng minuman bekas ini ada tempat buat beban yang akan ditimbang atau beban 2 kita bisa membuat ini dari kalender terus disambungin pakai benang terus kita menggunakan penjepit ini untuk menyetimbangkan timbangan ini agar timbangan ini berfungsi timbangan ini harus memiliki kesetimbangan ke segala sisa arah baik atas bawah maupun kiri dan kanan dapat dilihat disana posisi jika digerakkan ke atas ke bawah akan tetap di posisi yang sama setelah timbangan kita setimbang yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menentukan skalanya rumus yang dipakai adalah rumus kesetimbangan torsi yang sudah diturunkan lagi menjadi alpha sebandingan tan-1 M2 per M1 karena M1 sudah kita ketahui apa yang akan kita pakai sebagai beban pengimbangnya yaitu koin 200 yang dapat kita cari masanya di wikipedia sebesar 2,38 sehingga alpha sebandingan tan-1 M2 per 2,38 gram ini merupakan data yang kita dapat menggunakan rumus alpha tan-1 sebandingan M2 per 2,38 panah yang ditunjuk adalah masanya atau M2 yang dapat kita masukkan sehingga kita mendapatkan alpha yaitu derajatnya selanjutnya kita melakukan beberapa percobaan yaitu dengan menggantinya beban 2 yaitu 200 rupiah 1000 rupiah 4 buah lima pulusan Singapura 4 buah 20-an Singapura 6 buah koin 1000 dan selanjutnya kita memperbanyak M1 atau buah pengimbang yaitu 2 buah 200 Pada koin 200 dan 1000 berikut merupakan video penimbangan 200 rupiah dengan beban pengimbang 200 rupiah juga ini merupakan percobaan 200 rupiah dengan beban pengimbang yaitu sekarang 2 buah yang menyebabkan angka pada skala pun dikali 2 dalam tabel ini pada kolom pertama terdapat jenis koin pada kolom kedua terdapat jumlah koin yang ditimbang pada kolom ketiga terdapat jumlah koin pengimbang pada kolom keempat terdapat hasil timbangan dan pada kolom kelima terdapat beban yang terdaftar di sumber wikipedia pada kolom keempat terdapat ketidakpastian dalam hasil timbangan yang dapat kita cari dengan mencari posisi jarum dan mencari posisi skala terdekat dari jarum setelah melakukan beberapa percobaan kita juga pengen tahu nih seberapa kuat sih timbangan ini jadi kita lihat aja dalam mencari kapasitas maksimal kita melakukan penimbangan dengan menambah beban terus menerus sehingga kita mendapatkan sebanyak sembilan buah dua ratus rupiah enam buah seribu rupiah dua buah lima ratus rupiah empat buah lima pulusan singapura lima buah dua pulusan singapura sehingga dalam skala ditunjukkan angka seratus plus minus dua puluh gram dengan jika dibandingkan dengan beban yang terdaftar di wikipedia sebesar 99,87 gram setelah mendapat kapasitas maksimalnya kita akan mengukur keakuratan dari timbangan ini menggunakan rumus seperti ini dan karena kita sudah mendapatkan semua datanya kita dapat menghitung sehingga terdapat tabel-tabel seperti ini persentase ini dibuat dengan menggunakan rumus kesalahan yaitu dengan beban satunya yang merupakan hasil timbangan dengan menjumlahkan plus minusnya sehingga didapat dua data dan beban dua yang merupakan hasil masa dari wikipedia sehingga didapatkan dua buah persentase jadi kesimpulannya apa ini? jadi semakin banyak atau semakin besar masa yang ditimbang maka ketidaktepatannya semakin besar dan sehingga dapat kita simpulkan kita memiliki keakuratan 80,1% sampai 97,8% dan memiliki kapasitas maksimal yang cukup besar yaitu 100 gram dengan plus minus 20 gram ya jadi cukup segitu dulu dari kita sekian terima kasih yang menang yang menang yang menang yang menang yang menang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih